Setelah kemarin aku pergi ke Besrak Narok Aku melihat topeng Omen Yang dibangun disana Dan aku bahkan tidak melihat Omen Mereka semua berkumpul Oke lah Mungkin Omen memang sedang pergi Atau mungkin Omen sedang melakukan sesuatu Tapi Kenapa harus ada patung itu? Patung topeng dia Agak aneh bukan? Karena aku tidak melihat topeng-topeng yang lain Jadi Apa yang sebenarnya terjadi? Sial Aku tidak bisa menemukan jawabannya Kayaknya aku harus pergi ke Ragnarok Untuk menceritakan keberadaannya Ya dengan siapapun itu Tidak masalah sih Tapi aku tidak bisa pergi ke Besrak Narok yang sesungguhnya Jadi aku berharap mudah-mudahan Aku bisa menemukan seseorang Besrak Narok yang lama Akhirnya sampai juga Cuma sepertinya Tidak ada orang ya Disini Apakah aku harus menunggu? Kamu siapa? Ngapain kamu disini? Wait Kairah? Oh wait Kamu Kamu awan kan? Yes Aku awan Kamu kairah? Kamu ngapain disini? Iya kenapa? Oke ini pertama kalinya aku lihat Kamu berpakaian dengan normal sih Ya karena jujur Kamu Aku gak tau sih Kamu tau atau enggak Tentang Ada kelompok yang pake topeng Tahu lah itu Kenapa ini jadi banyak banget Yang pake topeng Dan ya Buat apa pake topeng Kalau ternyata Yang lainnya juga pake Aku juga Gak terlalu peduli Dengan keberadaan mereka sih Omen dimana? Oh iya Misalnya Omen Baik-baik aja kan Aku tau Kalau kalian Kemarin Sepat janjian Buat ketemu Yes Oke Kayaknya gini Untuk Ngahormatin Omen Sebenernya aku gak pengen Ngasih tau kamu Cuman ya Intinya Omen udah gak ada Di dunia ini What do you mean Omen gak ada Di dunia ini Kamu jangan bercanda What do you mean? Gapain aku bercanda Dia tim gue sendiri Gapain aku bercanda Wait Maksudmu Di perebutan senjata kemarin Omen mati Ya Omen Aku gak tau apa yang dipikirin Omen Cuman ya Ya dia Come on men Kamu bercanda kan? Nggak Aku gak mungkin bercanda Tentang hal kayak gitu dong Apa yang aku bercanda? Ah shit Bentar Kenapa kamu harus nyarin Omen? Bukannya kamu udah tau kan Jawabannya Mencari tau tentang Kamu tau kan? Aku sama Omen Kita memiliki kayak Sebuah keterikatan Dengan adanya Lukaku dan lukanya Kamu paling tau kan? Daripada yang lain Ya aku tau Cuman Hei Omen udah gak ada Bukannya gimana lagi? Man Aku bahkan belum pernah berbincang Dengan Omen Dan Maksudmu Sekarang aku udah gak bisa Berbicara lagi dengan dia kah? Jujur sebenernya Aku juga gak pengen Omen Pergi Dari dunia ini Bahkan Aku belum pernah berbicara Langsung dengannya Aku tau Aku dan dia Kita berada Di sisi yang berbeda Cuman Bahkan aku belum pernah Mempertanyakan Apa arti dari Luka ini? Terus Sekarang apa? Hah? Tanda yang Memberitahu bahwa Kita mungkin berada Dari tempat yang sama Sekarang Aku bahkan udah gak bisa Mencari jawabannya Gak 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 Ini gak bisa kayak gini Yalah Aku juga sebenernya pengen Omen balik Cuman aku gak tau Kenapa dia Jujur aku sebenernya Belum melihat langsung Kalau dia bener-bener mati Oke Aku mau nanya kamu dulu Kalau emang Momen beneran hilang Kamu Kalian nemu mayatnya gak? Itu dia Masanya Masanya Aku bahkan Gak pengen bikin Pemakaman dia Karena aku berharap dia Buat kembali Itu Cuman Katanya sih Dia bener-bener Tidak kembali Gak pertanyaanku adalah Kalian liat mayatnya gak? Gak Kita gak dengar mayatnya Karena Kalau satu Anak aliansi Buka dia mati Kita menemukan mayatnya Gimana? Kau ketemu mayat Yes Kita Menemukan mayatnya Di tempat Senjata legendaris keempat itu berada Bentar Apa ini? Apakah? Apakah maksudnya? Bentar Apa maksudnya Omen masih disana? Apa mungkin Omen? Mungkin gak sih Kalau Omen Ternyata masih Hidup Atau Sial Aku harus kesana Aku harus kesana Aku harus ke tempat Senjata itu berada Gak aku ikut Karena Omen Gimana pun juga Dia adalah orang Yang sering bersama aku Oke lah Walaupun kita berada Di situ yang berbeda Cuman kayaknya kita punya Tujuan yang sama Tentang Omen Jadi yaudah Oke Ayo kita pergi ke tempat itu Jadi Bentar Katamu Kalian Katanya kalian menemukan Mayat disini Sebenernya Noya sih Kamu tau wacot kan? Iya Dia kan meninggal disini Dan Mayatnya bersinar Yang jelas Di dunia ini Ketika kita mati Kita gak mungkin Ada mayat kan? Iya sih Benar Gak mungkin ada mayat Dan ketika Wacot mati disini Kenapa Mayatnya ada Sedangkan Ini kita harus Lihat Keluruh tempat ini Aku sebenernya Gak tau Dimana dia nemuinnya Di bawah Sepertinya ada Ada Aku mau coba Lihat ke bawah Kira-kira Gimana ya mayat Omen Dan apakah sebenernya Omen itu juga Masih hidup Kayaknya gak ada Ruangan lain Sih Come on Omen Ayolah Omen Bahkan Kita bahkan Belum pernah berbicara Omen Dan sekarang Kamu bener-bener Mati Bahkan Hubungan apa yang kita miliki Kita bahkan Belum tau Tempat teratas pun Gak ada Gimana ya Kira-kira Noya Menemukan mayat Wacot Bahkan Di tempat teratas pun Gak ada Aku udah cek Di seluruh tempat Kayaknya gak ada Sama aku juga Kayaknya kita Bentar Kemarin Kalau gak salah Buat bisa menemukan tempat ini Bentar Aku punya sesuatu Kalau gak salah Kalau kita biar bisa menemukan tempat ini Kita harus jalan lurus Ke arah barat Oke Gimana kalau kita jalan lagi Ke arah barat Maksudmu Mungkin ada clue lain kah Yang bisa kita dapatkan Iya Karena kan cuma dibilang Ke arah barat doang kan Kalau gak salah Bener sih Sudah Mau coba Mungkin itu satu-satunya harapan kita sih Karena Aku udah coba keliling di semua tempat Bahkan tempat tertinggi dari bangunan ini Gak ada Gak ada apapun Sebenarnya kita harus mencoba Oke Oh bener Bentar Kamu lihat itu gak? What is that? Bentar 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 Heira Heira kamu lihat Kamu lihat Sekitar dari bangunan itu Kamu lihat gak? Kok kayak ada aura-aura gitu Apakah Apakah Bentar Jangan-jangan Ya What is that bro? Terlalu banyak ganggu Cuman Aku mengira Bahwa tempat itu Kayaknya berasal dari tempat lain Tempat lain gimana? Kamu lihat kan Tempat itu bener-bener Terlihat sangat berbeda Seperti yang kamu tahu Hampir mirip dengan Dimana buku itu diletakkan Kamu ingat? Ada Aura seperti itu Iya bener Tempat dimana Tempat dimana sebuah petunjuk gak sih? Aku gak mau berharap sih Aku gak mau berharap Tapi Apa jangan-jangan Mungkin ini ada hubungan ya? Kamu gak mau berharap Tapi aku berharap Momen kembali Ya aku tahu Berharap itu Kalau misalnya kita tidak mendapatkannya Itu bakal Ya aku paham Maksudmu Ketika kita udah berharap Ya udahlah Ayo Apa apa yang terjadi? Terjadilah Yang penting Kamu udah berusaha Oke oke Monomen Come on omen Come on omen Please What is this? Bentar Bentar Siap Siap Kenapa tiba-tiba aku Kenapa aku tiba-tiba jadi sangat pusing Bentar Bentar Kalau Kepala aku rasanya pusing banget Pusing banget Pusat Oke oke Bentar Wah What Oke Entah aku kena lagi Oh my god Oke 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 Kayaknya itu tidak masalah Ini seperti kayak Sebuah run-run Tuhan Ini Bentar Kamu periksa dulu aku masih pusing Ngetah-ngetah apa ini Please come on Come on Eh Ada buku Ada buku What Ada buku? Aku dapetin sebuah buku Mungkin Kamu aja yang baca Karena aku paham Kamu kayaknya Tahu perihal-perihal seperti ini kan Tempat ini soalnya sangat asing buat aku Untuk Mengumpulkan Jiwa yang telah hilang Wih Apa-apa-apa Gimana Kamu dapetin jawabannya kah? Nggak Disini cuma tulisannya Untuk mengumpulkan jiwa yang telah hilang Udah Gitu doang Nggak Nggak Kamu lihat sendiri deh Kamu lihat sendiri Kalau nggak percaya Untuk Mengumpulkan Jiwa yang telah hilang Nggak dong Nggak dong Come on Come on Apa kita melakukan sejauh ini Hanya untuk Satu buku sampah ini Gak Gak Pasti 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 ada yang lain Pasti ada yang lain Ini cuma kosong doang Serius Oh my god Kaira Kaira Ada satu buku lagi Kaira Please Oh my god Aku pusing lagi Kenapa aku terus-terusan pusing Di tempat ini Why Kenapa Mungkin Tempat ini tahu Kamu punya sesuatu Yang berhubungan Dengan hal-hal Seperti ini Mungkin Oh my god Dengan aku dengar Kamu punya kekuatan kan Oke udah berhenti Kamu harus ngerasain Betapa Mualnya itu Oke What is this Come on Come on Jika kamu Ingin mendapatkan Sesuatu Dibutuhkan Yang namanya Pengorbanan Pengorbanan Korbankan Apa yang kamu miliki Kamu miliki Dan berikan itu Kepada sang kerakusan Kerakusan Bentar Sang kerakusan Maksudnya Oh my god Disini banyak banget gangguannya Kayak disini Menyimpan sesuatu gitu Iya kayak Kayak tempat ini Bener-bener Apa namanya Kayak memancing Makhluk-makhluk ini Untuk berdatangan Banyak banget Oke Maksudnya Gimana tuh Pengorbanan Kepada Sang kerakusan Aku gak paham Aku gak paham Bentar Kalau katanya Sang kerakusan Ingat di Gelamnya sana Kita terus-terusan Makan kan Oke Itu perwujudan Dari kerakusan gak sih Benar-benar Cuman Maksudnya Pengorbanan Ini apa Apa kita harus Melakukan pengorbanan Kayak Sebelum-sebelumnya Yang kita korbankan Empat orang Di tempat itu Oke Ya kalau misalnya Emang kita bisa Kembaliin omen Atau kita bisa Mendapatkan omen Kembali Aku gak masalah Aku bakal Korbanin semuanya Walaupun di dunia ini Aku gak mengenal omen Aku bakal ngelakuin ini Karena aku tau Pasti di dunia aku Sebelumnya Omen Adalah seseorang Yang bener-bener penting Buat aku Dan mungkin Kenapa Aku dan omen Ada di dunia ini Kita mempunyai tujuan Yang sama Sebenernya Walaupun Aku Gak ingat Bahkan omen pun Aku tak tau sebenernya Tapi tanda itu Pasti membuktikan sesuatu Dan untuk itu Aku bakal Mengorbankan Semua yang aku miliki Semuanya Ya Demi omen Aku juga akan mengorbankan Apa yang aku miliki Please Ayo kita coba Mudah-mudahan Ini satu-satunya cara Yang bisa balikin omen Cuman ini yang kita miliki Yes Oke jadi Gimana kita Harus ngelakuin Pengorbanan apa ini Kalau misalnya Ini sama dengan Yang kemarin Kita lakukan Berarti Pengorbanan harus Tulus kan Harus dari hati kita kan Lu kamu bagaimana Mengorbankan Temanmu Aku sih kemarin Mengorbankan jari Dengan kayak Aku Yakin Dari Dalam hatiku Kayak Aku Korbankan jari Oke Sama Karena waktu itu Aku juga sempat Mengorbankan ikan Dan Aku melakukan hal yang sama Tanpa perlu mengucapkan Mungkin Kita bisa melakukan Pengorbanan itu Cuman pertanyaannya Apa yang harus kita Korbankan Yang kita miliki Kan katanya Wait kita Yang kita miliki Apa sih Barang Selain barang Apa Kayaknya Gak mungkin kan Sang krakusan Meminta barang Terusnya Kemarin sih Dari yang udah Terjadi ya Nyawa orang yang berkurang Oke Yaudah Berarti Emang kita harus Mengorbankan nyawa kita Ya Kayaknya kita harus Ambil posisi gak sih Ya aku bayangan Di sini Kayaknya Oke Kita harus ngomong apa Kak Sang krakusan ini Harusnya Dengan ngomong Dalam hati Kita kan Iya Yaudah Kita Coba dulu Sang krakusan Mengorbankan Nyawaku Dan diriku Untuk Mengembalikan Namanku Ome Gak terjadi Apapun Kayaknya Kita harus Mengucapkan Dengan lantang Jadi kita harus Ngomong Gita Kayaknya Sih begitu Karena Tidak terjadi Apa-apa kan Ya Gak terjadi Apa-apa Oke lah Jadi Kita harus Ucapin bersama Bersama-sama Kita ucapin Sang krakusan Aku Korbankan Nyawa Yang Aku miliki Untuk Membalikan Temanku Omen Oh shit Men Nyawaku Bener-bener Oke lah Oke lah Untuk komen Untuk komen Wait what Pengorbanan gagal Pengorbanan gagal Terus Kita udah ngorbanin darah Kita dan Darahmu Darahmu Sisa berapa Satu Kamu Aku juga satu Dan gagal Dan gagal Dan gagal Terus Pengorbanan ini tuh apa Kita Kita harus ngelakuin Apa lagi Kita harus Ngorbanin Apa lagi Aduh Sesuatu yang kita miliki Ntar Aku punya sesuatu Apa Tapi aku harus Kamu tau kan aku bisa sihir Oke Kamu Kamu mau ngorbanin sihirmu Itu hal yang Sangat penting buat kamu loh Aku tau sih Kita udah sejauh ini Ya Pilihan itu ada di tanganmu Ah oke lah Demi momen kembali Aku akan melakukan Pengorbanan itu Sang kerakusan Akan aku korbankan Kemampuan sihir Yang aku miliki Demi mengembalikan Temanku Omen Wait Oke And what Wait What What is this Kepala aku pusing banget Kok dimana ini Bentar Kenapa aku ada disini Wait Apa ini aku pegang Hah Kenapa Aku berada di tempat ini Dan aku Memegang Boneka ini Apa maksudnya Wait Wait Dan aku tinggal satu Oh no Aku gak tau Apa yang aku lakukan disini Dan aku gak tau Apa boneka ini Dia Seperti Seorang Kan aku tidak mengenalnya Kenapa tiba-tiba aku terbangun disini Kayaknya aku harus pergi dari tempat ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.